Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya Selamat pagi Selamat datang kembali di Inggris dengan Mrs. Poppy Bagaimana kabar kamu hari ini? Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat wa afiat Dan selalu dalam lindungan Allah SWT Alangkah baiknya sebelum belajar kita sudah melakukan kegiatan sehari-hari Seperti mandi, sholat subuh, sarapan, membantu orang tua, sholat suna duha, mengaji, berdoa sebelum belajar Dan tidak lupa siapkan bukunya sebelum belajar Are you ready for learn English? Tetap semangat belajar ya meski di tengah pandemi Jangan lupa selalu menggunakan masker apabila keluar rumah Mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir Dan menjaga jarak agar terhindar dari COVID-19 Tujuan pembelajarannya yaitu dapat mengetahui warna-warna pada pakaian dalam bahasa Inggris Look at the picture It is a red jacket Itu adalah sebuah jaket merah It is a yellow dress Itu adalah sebuah daun kuning It is a green t-shirt Itu adalah sebuah kaos hijau I'm wearing green trousers Aku memakai celana panjang hijau I'm wearing a blue hat Aku memakai topi biru Oke Mrs. Poppy akan memberikan contoh lagi Misalnya topi hitam Bahasa Inggrisnya black hat Dalam bahasa Inggris penulisannya dibalik ya Tulis warna dulu Lalu kemudian nama bendanya Untuk tugas hari ini Ada di buku paket halaman 73 Tax 10 Dan halaman 75 Tax 12 Jangan lupa tugasnya kirimkan ke Mrs. Poppy Kesimpulan materi hari ini Yaitu kita mampu memahami Warna-warna pada pakaian Dan penulisannya dalam bahasa Inggris Alhamdulillahirrahmanirrahim Telah selesai materi hari ini Apabila ada kesalahan Mohon dimaafkan Cukup sekian dan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh